Berikut hasil Liga 1 BRI 2024 per 25 pekan keempat, beserta kelas men, top skor dan top asis. Hasil pertandingan pada Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. PSM Makassar ditahan imbang oleh Persib Bandung dengan skor 0-0. Di partai lain, Bali United juga harus bermain imbang dengan Arema FC. Dan pertandingan terakhir, Dewa United berhasil memetik kemenangan atas PSIS Semarang dengan skor 2-1. Dewa United membobol gawang PSIS Semarang melalui Al-Tarik Balah pada menit ke-18, dan Tais Marukawa pada menit ke-43. PSIS Semarang hanya bisa memperkecil kedudukan melalui tendangan penalti Septian David Maulana pada menit ke-30. Dari hasil pertandingan ini, berikut kelas men sementara Liga 1 BRI 2024 per 25. Posisi pertama ditempati oleh PSM dengan 10 poin, posisi kedua Borneo dengan 9 poin, posisi ketiga Persija dengan 7 poin, posisi keempat Persita dengan 7 poin, dan di posisi kelima Bali United dengan 7 poin. Sementara di zona degradasi, posisi ke-16 PSBS Biak dengan 0 poin, posisi ke-17 Persis dengan 0 poin, dan posisi ke-18 PSS Sleman dengan minus 3 poin. Untuk daftar top score, posisi pertama Nermin Haljetah dengan 4 gol, posisi kedua Gustavo, dan Privat Barga dengan 3 gol. Posisi ketiga David Dasilva, Tironi Delpino, Bruno M. Suarez, Rio Matsumura, Kenneth Engwuka, dan Christian Dorwarugira, masing-masing dengan 2 gol. Selengkapnya perhatikan di layar. Sementara untuk top asis, di posisi pertama ditempati Ciro Alvis dengan 4 asis, posisi kedua Dimas Drajat, Maciej Gojes, Berginho, dan Stefano Lilipali dengan 2 asis. Selengkapnya perhatikan pada layar. Pada pertandingan selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 12 September tahun 2024, PSS Sleman akan berhadapan dengan Borneo FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, dan PSBS Biak akan menghadapi Persija pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Demikian, jangan lupa like videonya.